Intro Bismillahirrohmanirrohim Tapsir atau ramalan mimpi adalah sebuah seni subyektif yang tidak didukung dengan penelitian dan penjelasan secara ilmiah Ramalan tersebut dilakukan berdasarkan penapsiran dan penglihatan mata batin yang dilakukan oleh para ahli mimpi Seorang ahli Tapsir mimpi mengatakan bahwa anjing adalah simbol dari banyak hal Yaitu polisi berpangkat rendah, penjaga, orang bodoh, orang nakal, orang boros, orang agresif atau musuh yang lemah Ia juga berpendapat bahwa orang tersebut tidak pernah ragu dalam melakukan suatu tindakan bodoh atau kriminalitas Terutama jika ia menggonggong yang mengertikan bahwa ia sangat marah dan mengerikan Namun hal tersebut dibantah oleh pakar mimpi lainnya Ia berpendapat bahwa anjing adalah lambang dari buddha, pelayan, orang jahat, tukang fitnah atau seorang musuh yang lemah Ramalan mimpi sifatnya sangat subyektif Oleh karena itu terdapat berbagai macam tafsiran berbeda-beda Nah pada video channel Mas Wilhuda kali ini Akan kami berikan berbagai tafsir mimpi mengenai mimpi anjing dan bagaimana cara menyikapinya dengan baik Pertama mimpi digigit anjing Arti mimpi digigit anjing adalah Bahwa Anda harus waspada akan bahaya yang kemungkinan akan datang dalam waktu dekat Bahaya ini tidak hanya datang berbentuk kecelakaan atau bencana Namun bisa juga dari orang terdekat Anda Sebagai contoh mungkin Anda akan dihianati oleh orang terdekat Anda Ini memperingatkan kita untuk selalu waspada dan jangan berharap banyak terhadap manusia Sesuai ajaran Al-Quran melalui surat Asyar ayat 8 yang menegaskan untuk berharap kepada Allah Karena berharap kepada Allah tidak akan berujung kekecewaan Selanjutnya mimpi dikejar anjing Jika Anda mimpi dikejar anjing Itu berarti Anda mempunyai masalah dengan berbalas budi Mimpi ini memperingatkan Anda bahwa Ada seseorang yang telah berjasa menghindarkan Anda dari bahaya Namun Anda belum membalas budinya Mimpi ini tergolong baik Karena memperingatkan untuk berbalas budi Perihal mengenai perbuatan orang lain yang baik untuk tidak dilupakan Ada dalam ajaran Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan umat Islam Untuk tidak melupakan kebaikan orang lain Mimpi melihat anjing Mimpi melihat anjing bukanlah mimpi yang menakutkan Arti mimpi ini adalah menunjukkan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda Seperti keterampilan, kemurahan hati Dan nilai-nilai kebaikan lainnya Nilai-nilai ini akan membawa Anda menuju kesuksesan di dunia Namun seiring dengan datangnya mimpi ini Anda juga perlu waspada Jika mimpi ini benar demikian Dan artinya Anda haruslah tetap menjadi pribadi yang rendah diri Seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Quran Melalui surat Al-Furqan ayat 63 Serta Al-Isra ayat 37 Kedua ayat ini menegaskan Untuk selalu tawadduk atau rendah diri meski telah sukses Mimpi di jilat anjing Mimpi di jilat anjing mempunyai arti tersendiri Yaitu Anda akan merasakan cemburu kepadanya Cemburu di sini adalah cemburu mengenai perasaan Seperti kepada pasangan Mimpi ini juga menggambarkan akan adanya perubahan emosi dalam diri Anda Kabar baiknya adalah bahwa sebenarnya Mimpi ini memperingatkan Anda untuk selalu sabar dan menata perasaan Sabar merupakan sikap yang diajarkan oleh Islam Dan disukai oleh Allah Bahkan ajaran mengenai sabar Ada dalam Al-Quran Surat Ar-Rat ayat 22 Al-Isra ayat 146 Menjelaskan bagaimana Allah Menyukai orang-orang sabar Salah satu ayat juga menjelaskan bahwa Orang sabar akan diberikan balasan berupa pahala dan keberuntungan Mimpi memelihara anjing Mimpi memelihara anjing menjadi pertanda yang sangat bagus Jika Anda bermimpi tentang hal ini Itu berarti bahwa Anda akan mendapatkan rezeki Rezeki ini akan datang sesegera mungkin Namun di sisi lain Mimpi ini menjadi pengingat agar selalu bersyukur Atas rezeki yang datang dari Allah Jika Anda mendapatkan rezeki dalam waktu dekat Setelah bermimpi memelihara anjing Maka jangan lupa untuk bersyukur Islam mengajarkan umatnya untuk bersyukur Salah satu ajaran yang mengharuskan manusia untuk bersyukur adalah Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Ayat ini bahkan menjelaskan bahwa Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Mimpi anjing masuk rumah Arti mimpi ini mengandung nilai kebaikan Jika Anda mimpi melihat anjing masuk rumah Ini berarti Anda akan berdamai dengan musuh lama Berdamai dengan musuh akan meningkatkan tali silaturrahim Serta menambah saudara Ajaran ini sesuai dengan ajaran Islam Al-Quran melalui Surat Al-Anfal ayat 39 sampai 41 Menjelaskan bahwa Berhenti memusuhi akan diampuni oleh Allah Anda patut bersyukur Jika Anda memimpikan anjing masuk rumah Itu berarti Anda diarahkan ke dalam kebaikan oleh Allah Selanjutnya Mimpi membeli anjing Mimpi membeli anjing Mempunyai arti bahwa Anda cenderung menyukai pujian Dan ingin selalu dipuji Selain itu Mimpi ini juga berarti bahwa Anda akan menemukan persahabatan baru Makna mimpi yang pertama Mengikatkan Anda Agar tidak menjadi pribadi yang sombong Serta gila pujian Hal ini tentu sesuai dengan ajaran Islam Agar selalu rendah hati Pujian terkadang akan membuat seseorang lupa diri Al-Quran melalui Surat Ashura ayat 215 Mimpi memandikan anjing Jika Anda mimpi memandikan seekor anjing Anda patut berbahagia Mimpi ini berarti menunjukkan bahwa Anda memiliki kemurahan hati Kesetiaan Serta melambangkan kemampuan memelihara yang Anda miliki Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 Telah diperintahkan agar umat manusia Selalu berbuat kebaikan dan bermurah hati Dengan bermimpi memandikan anjing Anda kemungkinan diberikan petunjuk oleh Allah Agar selalu berbuat kebaikan Mimpi melihat anjing putih Mimpi melihat seekor anjing berwarna putih Mempunyai arti bahwa Anda mempunyai teman yang mempunyai niat baik Murni serta benar Kemungkinan teman tersebut mempunyai niat baik untuk menolong Anda Anda harus berbaik sangka Jika memang melihat adanya teman yang memang demikian Ayat 12 Surat Al-Hujurat Dalam Al-Quran telah mengajarkan kita Untuk berperasangka baik Mimpi anjing hitam menggeram Mimpi ini memberitahu Anda bahwa Anda akan menghadapi sebuah komplik Anda patut bersyukur Karena mimpi ini memberitahu Anda bahwa Anda perlu bersiap-siap Anda juga harus sabar jika konflik tersebut benar-benar berat Selain itu Anda juga harus yakin bahwa Allah akan menolong Anda At-Tolak ayat 2-3 Telah menjelaskan agar manusia Selalu bertakwa dan bertawakal Karena Allah akan memberikan jalan keluar Di setiap masalah atau konflik Mimpi didatangi anjing dengan menggoyangkan ekor Jika Anda mimpi didatangi seekor anjing Dan ia menggoyang-goyangkan ekornya Itu merupakan pertanda bahwa Anda akan segera menyelesaikan persoalan penting Yang sedang dihadapi Dengan demikian Anda perlu bersyukur bahwa Mimpi ini memberikan petunjuk baik Dalam persoalan hidup Anda Anda patut bersyukur Jika bermimpi mengenai anjing ini Ajaran Al-Quran Membimbing manusia Agar bersyukur atas apapun yang mereka capai Dan dapatkan Hal ini tercantum dalam surat An-Nahal ayat 18 Yang menegaskan untuk bersyukur atas nikmat Allah Mimpi makan daging anjing Arti mimpi memakan daging anjing Menunjukkan bahwa Anda sebenarnya mempunyai keterampilan terpendam Kemungkinan besar Keterampilan tersebut Merupakan keterampilan yang akan berguna di hari tua Anda gelap Anda perlu minta petunjuk dari Allah Untuk memahami apa keterampilan tersebut Jika telah menemukannya Anda perlu menggunakannya sebaik-baiknya Demikianlah penapsiran mimpi berkaitan dengan anjing Menurut perimbun dan cara menyikapinya Sebenarnya masih banyak lagi tentang tafsir Yang berkaitan dengan anjing yang belum saya sempat utarakan pada video kali ini Insya Allah akan saya lanjut di video yang lainnya Anjing adalah hewan yang sering dijadikan sebagai binatang peliharaan di Indonesia Hewan yang identik dengan kesetiaannya ini Mempunyai makna yang serupa dalam tafsir mimpi Walaupun sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya Kebanyakan orang berpendapat bahwa Mimpi adalah bunga tidur belaka Yang tidak mempunyai makna apapun Tetapi ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa Mimpi adalah media komunikasi alam bawah sadar Untuk memberi tahu akan peristiwa yang akan datang Percaya atau tidak percaya Keputusan tersebut ada di tangan Anda Semoga bisa bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih telah menonton!